Kepala Kepolisian Daerah NTT Irjen Paul Johanis Asadoma meresmikan dan mengukuhkan Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpol Airud Resor Manggarai Barat. Peresmian ini berlangsung di kantor Satpol Airud Resor Manggarai Barat Jalan Soekarno, Kampung Ujung, Labuan Bajo Manggarai Barat Rabu 2 November 2022. Irjen Johanis Asadoma tiba di lokasi acara sekitar pukul 15.10 Wita, ia didampingi Ketua Bayangkari NTT, Vera Asadoma bersama sejumlah pejabat utama Polda NTT. Hadir pula Upati Manggarai Barat, Edistasius NB, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Veli Hermanto beserta jajaran dan Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina. Irjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, diresmikannya Satpol Airud di Labuan Bajo merupakan keputusan strategis dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membangun Polri yang siap melayani masyarakat di mana saja, baik darat maupun laut. Khususnya di Labuan Bajo yang memang telah menjadi destinasi super prioritas, jelas Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma. Jenderal Bintang II itu menambahkan, kehadiran Satpol Airud akan memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Labuan Bajo khususnya wilayah perairan. Selain itu, kehadiran Satpol Airud juga merupakan komitmen Polri dalam memberantas tindak kejahatan yang sering terjadi di perairan Taman Nasional Komodo. Termasuk memberikan perlindungan, pencarian, dan pertolongan kepada masyarakat ketika ditimpa musibah di laut, ujarnya. Bupati Manggarai Barat Edistasius NDI memberikan apresiasi kepada Polri khususnya Pol DMPT yang terus bernenah. Menurutnya, kehadiran Satpol Airud di Labuan Bajo sangat strategis mengingat Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Tentu kita semua dituntut bagaimana menjamin para wisatawan lokal maupun mancanegara merasa nyaman selama berwisata di Labuan Bajo, termasuk memastikan keamanan mereka saat berwisata di laut. Dan kepolisian hadir menyelamatkan jiwa raga orang-orang yang sedang mengalami musibah, kata Bupati Edi NDI. Ia pun mengajak pihak kepolisian Polda NTT maupun Polres Mabar untuk selalu menjaga sinergitas dan memastikan kamtik mas di NTT khususnya Kabupaten Manggarai Barat agar selalu aman. Sehingga NTT tidak hanya dijuluki Nusa Terindah Toleransi tetapi juga menjadi provinsi yang damai dan nyaman, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!